Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sukabumi pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat resmi menutup pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang bertempat di Jalan Siliwangi, Kelurahan Cibada, Kecombatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Kaspin Bele mengatakan Kedua paslon Bupati Sukabumi akan berlagak di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 mendatak dan telah lulus kelengkapan dokumen administrasi persyaratan tanpa kendala KPU Kabupaten Sukabumi saat ini tengah mendunggu hasil pemeriksaan kesehatan kedua paslon yang dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung Kabupaten Sukabumi untuk pemilihan serentak Bilkada 2024 Berita acara pemeriksaan dokumen pendaftaran telah ditandatangani serta dinyatakan sesuai dan diterima Di hari ketiga pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atau hari terakhir pendaftaran ini KPU Kabupaten Sukabumi akan menerima pendaftaran sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Maret Demikian apa yang kami sampaikan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawas Luka Bupaten Sukabumi mengatakan Hasil pantauan pra-pendaftaran paslon Bupati Sukabumi tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan kedua paslon Termasuk pelanggaran relawan dan pendukung maupun pengusung Malam hari ini di jam 23.59 tadi Tidak ada pendaftar yang tambahan Dari tanggal 27 sampai 29 Sesuai dengan Pemawas 26 tahun 2004 Kita melakukan pengawasan tahapan pendaftaran pemilihan kepala daerah secara Usai pendaftaran paslon Bupati Sukabumi KPU menyerahkan data dan dokumen hasil pendaftaran kedua paslon Bupati Sukabumi kepada Bawaslu Dari Kejabatan Cibadak, Kebupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Liputan MGS TV melaporkan